...di pagi hari ini atau siang hari ini, super bis karakternya Bu Inber. Dan jika dilihat dari kelas main sementara, mereka berdua, kedua kesembelasan ini ber... ...jaget kita berdiskusi dengan lawannya saudara Fernando yang melewati gate dari... ...telah usai dikumandangkan oleh kedua tim dan nampaknya saat ini kedua tim... ...di Bung Inber. Iya, nampaknya ini adalah susunan land-off kedua tim dan dimulai dari Banja United. Silahkan Bung Wahyu. Kita lihat, Putra masih dipercayakan oleh pelatih di kesebelasan Banja United. Ada empat di belakang, Ekanugraha, Kitawarijmi, ada Rahmat dan ada Latif. Dan tiga di tengah, ada Jojo Aprianto dan Permana. Sementara tentunya memakai tiga di depan, yaitu Serah Acing, Neymar, Apriliansa dan Zainuddin. Iya, 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 iya. Banja United rupanya memiliki pemain yang namanya sama dengan saya, Bung. Oh, ada Indra. Indra Permana, iya. Betul sekali. Inilah pelatih dari Banja, Ian Darocha. Yang selalu memberikan motivasi terhadap semua pemain, Bung Inper. Iya, dan ini kita saksikan land-up dari Ortu FC. Silahkan, Bung. Ada Pradyana, gawang dipercayakan di kesebelasan dari Ortu. Di belakang ada Pajriansa, Apriliani, ada Nandang dan Ramdhani. Sementara tiga di tengah, yaitu empat di tengah. Danurohid, ada Pratama, ada Satria dan Jae. Sementara dua di depan, Utama dan Wijasmara. Empat-empat dua, strategi dipasangkan oleh koca dari kesebelasan Ortu FC, Saudara Galang. Betul sekali, Bung. Ini akan mencari. Gimanapun kalian berada, sebentar lagi kita akan melihat. Dan inilah pertandingan pemirsa, pertandingan antara Banja United melawan Ortu FC. Melebar, kembali bola berbahaya. Angkat bola ke depan, berbahaya kembali. Wilk, Nando, Wilk. Apa siapa pemain yang perlu dimasukkan di babak kedua ini dari kedua kesebelasan agar terciptanya perbedaan dalam pertandingan ini, Bung? Nampaknya kesebelasan dari Banja United harus memasuki bomber andalanya. Ambil anca-acca, Ritgi. Sudahkan, Ritgi. Pembacaan bola yang sangat baik. Dilakukan pemain belakang dari kesebelasan Ortu. Ada Atut. Pertisan Eke Dora Keul. Gol, 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 Joprit. Saudara penonton sekalian, lagi-lagi, lagi-lagi, Atut memberikan asis yang sangat merjiz. Dilakukan oleh Ahmad Taufik. Disambut dengan sundulan. Ada Atut. Pertisan Eke Dora Keul. Gol, 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 Joprit. Saudara penonton sekalian, menangkap bola sambil terbang. Dan akhirnya, dan akhirnya, wasit Bapak Hasan meniup peluit panjang. Pertanda pertandingan Bapak yang... ...